Welcome back on Entertainment News, selanjutnya good people ada Giring Niji yang makin mantap menjadi seorang bisnismen dan dia pun melebarkan usahanya dengan membuka portal website khusus untuk anak muda. Serta ada mantan personil dari Sherry Bell yaitu Gigi yang akan berbagi cerita tentang pengalaman menarik sepulang syuting dari Tokyo dan informasinya hanya disini di Entertainment News untuk kalian semua. Berawal dari ketertarikannya pada dunia jurnalistik, beberapa tahun belakangan vokalis gruben Niji Giring Ganesha memang disibukan dengan bisnisnya di bidang informasi dan teknologi. Setelah sukses menciptakan website kincir.com yang berisi informasi seputar dunia musik tanah air, Giring kini kembali berinovasi dengan memperluas konten websitenya dengan nama viral.kincir.com. Ketar setahun yang lalu, begitu saya lihat bahwa di kincir itu sudah saatnya kita meluaskan target kita ke anak muda Indonesia atau kita bisa bilang generasi milenial saya Indonesia, makanya saya berpikir, oh kita bikin aja yuk portal tips dan informasi untuk anak muda Indonesia gitu. Maka kita buat namanya viral, viral.kincir.com. Jika kincir.com yang terdahulu fokus memberikan informasi seputar musisi, lalu seperti apakah konten website terbaru Giring ini? Viral itu isinya benar-benar hanya adalah informasi buat anak muda, anak SMA dan kuliahan biar mereka bisa semakin jauh, dan juga isinya cuma selain informasi juga ada tips juga. User yang kincir adalah anak ABG. Begitu mereka melihat bahwa user generated contentnya di kincir sudah mulai stagnan di artis-artis, ya kita push aja dengan konten yang mereka sesuai dengan selera mereka. Karena mereka kan gak ngomongin kita, kalau kita ngomongin tentang gimana ya kabarnya ekonomi Indonesia, kita ngomongin tentang gimana sih kinerjanya pemerintah Jokowi, itu kan ngomongin ke pembicaraan kita anak buda, yang generasi kita sehari-hari, ya kan. Jadi kalau anak-anak ABG ini, mereka mana peduli tentang ekonomi Indonesia, ya kan. Makanya saya kasih konten-konten yang sembilan drama Korea yang harus ditonton di tahun 2016, gitu. Ya hal-hal seperti itu yang enteng-enteng sih, sebetulnya. Meski kini tengah menggeluti bisnis di dunia IT, Giring memang mengaku jika dirinya tidak memiliki basic pengalaman, serta pengetahuan apapun. Oleh karenanya, pria yang telah dikaruniai dua orang anak tersebut, kini selalu mengisi hari-harinya untuk bekerja keras, mempelajari dunia barunya tersebut. Belajar setiap hari, ya. Setiap hari ada pembelajaran, gitu. Bahwa baca data, baca traffic, baca finance, bikin deck presentasi, public speaking, habis itu gimana cara negosiasi, menulis invoice, krim invoice, mengandalkan komplainan, ya semuanya belajar, loh. Terus habis itu juga tim building, ngomong ke personal, ke tim, gue banyak banget nih pelajarannya, gue sampe kadang-kadang gue bingung. Cuman, menurut saya, 10 tahun lagi mungkin saya bisa merasa bahagia karena saya belajar itu dari sekarang. Melihat Giring yang tahan tintinya berinovasi, serta memperluas bisnisnya itu, lalu ke depannya apa rencana Giring selanjutnya? Saya mau expand, expand ke seluruh dunia lah. Ya, saya pengen banget produk saya ini bisa expand ke seluruh dunia. Saya nggak ngomongin lokal aja. Mungkin 5 tahun pertama, ya mungkin lokal lah. Cuman pengen saya expand ke Asia Tenggara dulu, dari Asia Tenggara ke Asia, dari Asia, bagi seluruh dunia. Karena saya lihat, perhatiin bahwa, kayak Malaysia itu juga, belum ada yang seperti kita sih. Malaysia, terus di Singapura kecil sih ya. Di Thailand juga saya lihat, belum ada yang seperti kita. Mungkin saya harus research lagi sih. Cuman yang jelas, saya sih mau banget, bahwa produk lokal ini bisa dikenal di seluruh dunia sih.